Oke di video kali ini disini saya akan coba unlock set edit dengan menggunakan LADB ya Nah kita coba lihat dulu di sini kita masih belum bisa akses atau kita tidak bisa menambahkan setting di global table dan kita harus memasukkan script tersebut ya oke Nah di sini kita langsung saja ya masuk ke bagian opsi developer atau ke pengaturan kesini Nah kalau misalkan di tablet Samsung A7 Lite ini kita harus aktifkan dulu di bagian tentang tablet kemudian di bagian informasi perangkat lunak selanjutnya di bagian nomor versi itu kita tetap beberapa kali sampai muncul tulisan seperti itu kemudian back kita cari lagi back lagi dan kita di paling bawah kalau ada pilihan opsi pengembang nah kemudian di sini kita aktifkan debugging USB dan juga proses debugging near kabel nah ini untuk di Galaxy tab A7 Lite ini cukup simple temen-temen jadi kita hanya cukup mengaktifkan dua saja debugging USB dan juga debugging near kabel tanpa harus adanya atau kita aktifkan debugging keamanan cukup dua ini saja Oke nah selanjutnya disini kita ubah atau kita buat untuk mode screen ya split screen Nah kita coba langsung disini buka dalam layar terpisah nah seperti ini nah selanjutnya kita di bagian bawahnya masuk ke dalam pengaturan nah selanjutnya disini kita langsung koneksikan atau sambungkan perangkat ya di proses debuk near kabel nah kita langsung masukkan 009402 ya seperti itu disini di firing kodenya kita masukkan 00 kemudian 94 kemudian 02 nah oke selanjutnya disini kita masukkan di portnya portnya itu 4521 ya teman-teman Oke langsung saja disini kita masukkan ya nah dia kita masukkan nah selanjutnya kalau sudah terisi kita langsung koneksikan ya kita klik Oke Nah tapi kita harus cek dulu juga teman-teman takutnya ada yang salah Nah kalau sudah kita klik Oke dan nah ini dia langsung ada tulisan hello world nah ini sudah terkoneksi teman-teman dan kalau kita coba lihat di notifikasi itu sudah ada ya proses debuk near kabel terhubung nah disini kita langsung saja tinggal masukkan script yang tadi ya teman-teman Oke disini langsung aja kita masukkan PM grand kemudian by 4a ya nah ini harus sama persis dan kalau bisa ini harus diketikan secara manual ya by 4a kemudian titik set edit ya 22 nah 22 kemudian spasi masukkan disini Android titik ya titik kemudian disini permission nah disini saya akan simulasikan kalau misalkan disini kita salah script ya Nah contoh seperti ini nanti akan muncul tulisan nah ini biasanya kalau ada tulisan accounting grant nah seperti itu biasanya itu adalah ada yang salah di scriptnya nah disini saya coba percepat saya coba ketikan ulang untuk scriptnya dan ini script yang betul teman-teman ya atau script yang benar nah secure setting dari PM sampai ke setting kemudian kita oke saja teman-teman enter kalau misalkan enggak ada tulisan Nah kalau langsung otomatis hilang berarti ini sudah bekerja dengan baik ya Nah ini sudah bisa teman-teman Oke Nah kita akan coba ya Nah kalau misalkan tadi gagal itu akan muncul seperti itu banyak tulisan Nah ya mungkin ada beberapa juga disini teman-teman yang mengalami kasus seperti itu jadi harus diperhatikan di bagian tadi scriptnya Oke disini langsung aja kita kita coba cek di set edit kemudian kita langsung masuk ke global table dan disini kita coba edu setting Nah sekarang disini sudah bisa teman-teman ya untuk kita masukkan script Nah seperti itu ya disini udah jelas mungkin teman-teman ya terkait kita unlock atau kita aktifkan set edit di Galaxy tab A7 Lite ini Nah ini teman-teman yang paling penting disini kita butuh debugging nirkabel karena kebetulan untuk di Samsung Galaxy tab A7 Lite ini sudah menggunakan Android 11 jadi fitur debugging nirkabel ini ada dan uniknya disini hanya cukup dua saja debugging USB dan juga debugging nirkabel saja teman-teman Nah kalau misalkan tadi kita enggak non aktifkan ini akan masih terus terhubung jadi sebaiknya nanti teman-teman untuk di bagian tadi di bagian kabel ini kita non aktifkan nah di bagian sini itu dibawa ada host ya lokal host Nah sebaiknya itu itu kita hapus atau kita lupakan Nah kita lupakan saja ya seperti ini kemudian kita non aktifkan asal YC kita dengar aktifkan di bagi USB ini untuk keamanan saja teman-teman ya karena kalau misalkan terkoneksi dengan internet terus itu berbahaya Oke berbahaya untuk LADP ini ini saya ingatkan di sini teman-teman Oke Nah itu ya teman-teman jadi nanti disini juga untuk LADP nya kita harus hapus data juga hapus data hapus data seperti ini dan juga di penyimpanan ya di penyimpanan hapus data tetapi kalau misalkan ribet langsung dihapus aja nggak apa-apa untuk aplikasi LADP tapi kalau aplikasi set edit lebih baik jangan dihapus teman-teman karena nanti kalau misalkan dihapus kita harus ulangi lagi dari awal memasukkan script lagi di LADP karena akan kereset untuk scriptnya Oke itu saja mungkin teman-teman di video kali ini di next video saya akan coba aktifkan driver game di tablet Galaxy A7 Lite ini Oke itu itu saja Terima kasih sudah menyimak sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton